Intro Yo Minasan, jumpa lagi bersama anime kaka Bagaimana kabar kalian hari ini, semoga selalu sehat yo Poto video kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan sebenarnya dari kapten bajak laut Akagami Sekaligus Yonko paling misterius di dunia One Piece Sosok yang selalu menyimpan segudang rahasia di setiap kemunculannya Walaupun terlihat lebih lemah dari Yonko yang lain Bukan tanpa alasan Shanks bisa menjadi Yonko dan bajak laut paling dihormati di One Piece Oleh karena itu kita akan bahas bagaimana perjalanan Shanks Sehingga bisa menjadi pengguna haki terkuat di dunia One Piece Dan dihormati banyak orang bahkan oleh pemerintah dunia Sejak tampil pertama kali dalam cerita One Piece, Shanks sudah menjadi bajak laut terkenal Saat itu dia bertemu dengan Luffy di Deso Busya Shanks datang dengan kelompoknya dan topi jerami yang diwariskan kepadanya dari sang rojo bajak laut Goldie Roger Ketika pertama kali dimunculkan, Shanks sudah terlihat memiliki orang-orang kuat seperti Ben Beckman Laki Ru dan Yasok Tentu sojo agar berhasil merekrut tiga orang yang sudah terkenal di lautan tersebut Shanks harus menunjukkan kekuatan dan kapasitasnya sebagai seorang kapten Shanks membentuk kelompok bajak lautnya Sesaat setelah kematian kaptennya Goldie Roger di lockdown Saat itu ia hanya bisa menangis melihat kaptennya yang menjadi panutannya harus dieksekusi di depan matanya Setelah semua anggotanya terkumpul dimulai dari yang pertama direkrut yaitu Ben Beckman Kemudian Laki Ru, lalu usok perlahan tapi pasti bajak lautakagami Shanks menjadi sangat kuat Bahkan angkatan laut pun menyatakan bahwa bajak lautakagami tidak memiliki celah untuk diserang Atau dengan kata lain kekuatan dari setiap runya hampir setara Kemudian melihat betapa diseganginya Shanks di dunia One Piece Dia tentu sojo bukan hanya menyimpan berbagai rahasia, melainkan juga memiliki kekuatan yang mengerikan Misalnya sojo ketika Shanks disebut sebagai rival dari pendekar pedang terkuat di One Piece Ta'anomi Mihaok Sampai-sampai duel mereka menarik minat dari Waikut yang merupakan seorang pengwoso di lautan Namun koto akhirnya Mihaok menarik diri untuk tidak menjadikan Shanks sebagai rivalnya lagi karena Yongko tersebut telah kehilangan satu lengannya Jika diperhatikan dalam seluruh adegan di One Piece Mihaok tidak pernah terlihat sedikitpun kesulitan ketika bertarung Siapapun itu lawannya dia selalu bersikap tenang Dengan Mihaok yang memiliki kemampuan berpedang terhebat serta menggunakan pedang terkuat masih mau mengakui Shanks sebagai rivalnya Ini menunjukkan bahwa bukan hanya Hakinya sojo kemampuan berpedang Shanks pun tidak main-main Berbicara mengenai Haki, selain di awal cerita One Piece Shanks telah menampilkan Hausoku Hakinya untuk menyelamatkan Rufi Shanks kembali menunjukkannya saat dia mengunjungi kapal milik Waikut Saat itu ia berjalan dengan santai dan membuat pingsan sebagian bawahan Waikut Bahkan Hausoku Haki miliknya juga mampu membuat dinding kapal Waikut bergetar dan letak Mokwa Shanks merupakan orang pertama yang ditunjukkan dalam cerita One Piece yang mampu melakukan hal tersebut dengan Hakinya Bahkan mungkin Shanks adalah orang satu-satunya di dunia One Piece yang bisa melakukannya Relis sendiri yang disebut sebagai Master Haki Hausoku Hakinya tidak mampu mempengaruhi benda-benda di sekitarnya opologi sampai menghancurkannya Dari sini dipercaya bahwa Hausoku Haki milik Shanks sudah melampaui Rayleigh bahkan kekuatannya tersebut ditunjukkan sebelum One Piece memasuki timeskip Kususoku Haki Shanks pun sangatlah spesial Itu dibuktikannya ketika dia menahan serangan magma Akainu dengan pedangnya di perang Marineford Shanks berhasil menangkisnya karena dia memiliki kususoku Haki yang lebih kuat dari Akainu Kenbunsoku Hakinya juga telah mencapai ke level yang membuatnya bisa melihat jauh ke mosok depan Rayleigh telah mengatakan bahwa ada beberapa orang di dunia One Piece yang bisa melihat mosok depan dengan Haki Salah satunya adalah kata kuri yang bisa melihat sedikit mosok depan, 1-2 menit ke depan Haki Shanks tentu berada jauh di atas kata kuri, dia terlihat bisa memprediksikan Opo yang akan terjadi di mosok depan dalam jongkok waktu yang cukup jauh Seperti saat Shanks meminta Whitefoot untuk menghentikan S mengejar tip dia telah memprediksikan bahwa jika itu terus dilakukan era bajak laut Whitefoot akan segera berakhir Benar Sojo Opo yang dikatakan Shanks akhirnya terjadi Juga ketika ia menghentikan pergeraan Kaido yang ingin mengacaukan pertempuran Whitefoot di Marineford Bagaimana ia bisa mengetahui kalau Kaido akan bergerak ke Marineford sementara informasi yang didapatkannya sangatlah sedikit Kemudian ketika Shanks berbicara tentang kemunculan suatu kelompok yang sangat berbahaya kepada Gorosei di Marijoa Dia sudah memprediksikan itu menggunakan kemampuan Kenbun Soko Haki miliknya Lebih lanjut jika dilihat dari pola yang terjadi di Antoro Poro Yonko Masing-masing dari mereka pasti memiliki kekuatan unik yang paling kuat di dunia Seperti Kaido yang memiliki kekuatan buah iblis Zoan terkuat di dunia Big Mom yang disebutkan memiliki tubuh tak tertembus Serta Kurohichi yang menguasai kemampuan dua buah iblis terkuat Lalu Shanks yang memiliki kemampuan Haki terkuat dari ketiga Yonko lainnya Bahkan bisa disebut sebagai pemilik Haki terkuat di dunia One Piece Itu dia pembahasan mengenai kekuatan sebenarnya dari Akagami No Shanks Yang menjadikannya seorang Yonko dan bajak laut paling disegani Serta dihormati baik kawan ataupun lawannya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe video channel Anime Kaka Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya